Kejaksaan Negeri Kebupaten Indra Giri Hilir merayakan Hari Bakti Adi Yaksa ke-58 dengan menggelar diskusi panel pencegahan radikalisme dan terorisme yang ramai diikuti oleh ratusan masyarakat, mulai dari unsur Forkopimda, Kepala OPD, di lingkungan Kebupaten Inhil, Pejabat Eselon, dan undangan lainnya, bertempat di Gedung Ungkuklana Tembilahan, Kamis 19 Juli 2018. Kepala Kejaksaan Kebupaten Indra Giri Hilir, Susilo, mengatakan acara ini diselenggarakan karena pada akhir-akhir ini adanya tindakan terorisme, terutama di Provinsi Riau. Ia juga menyampaikan tindakan terorisme dan radikalisme tidak hanya melalui kontak fisik saja, melainkan melalui media sosial. Dalam diskusi panel ini, Kejaksaan Negeri Kebupaten Inhil menghadirkan langsung narasumber Nasir Abbas yang merupakan mantan ketua Jemaah Islamiyah dari Asia Tenggara. Nasir Abbas memaparkan mengenai bagaimana ia bisa terperangkap ke jaringan terorisme. Ia mengaku, sejak umur 16 tahun, sudah direkrut untuk mempelajari mengenai teroris. Diskusi ini pun dibuka sistem tanya-jawab oleh narasumber dan para tamu undangan, termasuk istri Bupati Indra Giri Hilir, Haja Zuleyka Wardan. Bupati Inhil Haji Muhammad Wardan dalam mewawancaranya mengatakan bahwa pemerintah Kebupaten Inhil menyambut baik dan terima kasih atas terus selenggaranya acara ini. Ia menambahkan, dengan adanya diskusi ini, dapat membuat lebih waspada dan hati-hati terhadap radikalisme dan terorisme. Menyampaikan pemerintah Kebupaten Indra Giri Hilir menyambut baik dan menyampaikan terima kasih dalam rangka Hari Bakti Adi Yaksa yang ke-58 Kejaksaan Kebupaten Indra Giri Hilir menajah dan membuat diskusi panel dengan tema atau diskusi pencegahan paham radikalisme dan terorisme. Dengan mendatangkan narasumber, masyarakat yang memang bersengat kompetensi sekali, pelaku dari pengalaman-pengalaman beliau yang tadi sudah disampaikan kepada kita, betapa ancaman terhadap radikalisme dan turisme ini terhadap negara kita, bangsa kita, dan daerah kita yang luar biasa. Maka untuk itu, kewaspadaan, hati-hatian, upaya antisipasi ini, kepikir dengan kegiatan-kegiatan diskusi panel ini sangat-sangat berarti sekali. Dan mudah-mudahan ini dapat lebih dikembangkan lagi diskusinya pada event dan moment-moment yang lain. Pada hari-hari mungkin ada dindas OPD ataupun yang lainnya, ini akan lebih dikembangkan lagi. Dan apa yang berkembang ini, dalam diskusi termasuk penyampaian tadi, mudah-mudahan ini dapat memberi masukan, informasi, dan tentunya dapat kita terapkan bagaimana upaya kita dalam rangka menangkal, mencegah terjadinya radikalisme dan turisme yang masuk di daerah kita. Acara ini pun ditutup oleh moderator Titin Triana dengan tepukan tangan hadirin yang hadir. Zulkifli, Edi Gunawan, melaporkan untuk Gemilang Televisi.